Ini seperti ini pengirsa bahwa televisi 14 ini meraksa AP multisystem Yang kejadian penyakitnya yaitu tidak ada video maupun gambar tetapi suara ada dan lampu indikator disini tetap nyala Jadi cuman hanya yang tampil itu suara saja seperti nanya radio Menurut bahasa Jerman, anak suara langka rupa Oke, tapi mohon maaf Pak Mirza ini saya ganti deh sangat gede Jadi genet sekali ya sedangkan tadi hasilnya segini bahkan bodinya juga sudah polos ini kayak Jadi sudah kelamaan jadi mengalami haus Nah seperti ini Pak Mirza Nah setelah selesai dicoba menyatakan berhasil gambarnya sudah bisa tampil Kemudian tegangan AC yang saya lepas Segera ditutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube, jumpa lagi dengan saya di channel WTE, World Technique Electronic Alhamdulillah Saya akan memaksanakan beraktifitas meskipun kita harus mengalami lelah, letih, lesu Karena mengerjakan ibadah puasa Semoga diterima di sisi Allah Amin Nah kebetulan di meja kerja saya ini ada suatu Televisi Ya tabung 14 in Yang menurut kata yang punya TV itu TV itu tidak bisa menampilkan gambar Cuma suara ada dan lampu power indikator juga nyala Jadi kalau menurut bahasa Jermannya itu Ana suara langkar rupa Nah seperti itu Nah sekarang Ini barangnya ada di belakang saya Akan saya coba Seperti apa kejadiannya Mengapa sampai suaranya ada Gambarnya atau videonya itu tidak ada Seperti halnya radio begitu saja Oke segera kita coba Dan saya cari Apa sebabnya Yang menjadi masalah seperti itu Oke Jangan lupa ya Like, subscribe, and comment Di channel kami WTE Nah ini seperti ini pemirsa Bahwa Televisi 14 in Merk SAP AP Multisistem Yang kejadian penyakitnya yaitu Tidak ada video maupun gambar Tetapi suara ada Dan lampu indikator disini tetap nyala Jadi cuma hanya yang tampil itu Suara saja seperti halnya radio Menurut bahasa Jerman Ana suara langkar rupa Oke Sekarang sudah saya nyalakan Mesin kafisennya Sinyal hijau sudah ada Berarti ada video Ada sinyal Kemudian Saya tekan tombol power Untuk mencobanya Nah seperti itu Tunggu ya Nah seperti itu pemirsa Suaranya ada Tapi tidur maupun gambar Tidak ada Pencet-pencet Gak ada menu Gak ada apa-apa Gak ada OSD Gak ada apapun Oke Nah sekarang Kita memulainya Dikerjakan Dicari sebabnya Tidak ada Dicari sebabnya Dicari sebabnya nah sekarang pemirsa saya sudah papankan posisinya agar kita mudah untuk mengerjakannya soal yang tadi adalah suara ada video dan gambar itu tidak ada maka saya lebih fokus mengarah ke bagian fokus CRT tabung ya terutama tegangan heater atau mungkin ada komponen yang rusak kita harus memeriksa lebih lanjut dan lebih dalam nah kemudian saya akan mengeceknya yaitu sebelum menggunakan arus listrik berarti kita harus menggunakan apometer dulu menggunakan suara bass supaya kedengaran tanpa harus menunggu jarum berputar nah disini konser dulu oke nah kalau dilihat ini adalah jalur heater sampai ke kaki ini dan selanjutnya nanti ke arah sini 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 daerah flyback kemudian saya cek ini jalur heater berarti ini adalah jalur heater dan kemudian selanjutnya di cek tegangannya kalau ngecek tegangan bahwa tegangan heater ini adalah AC maka apometer harus diluruskan ke AC 10 pol tegangan heater biasanya 5 pol AC ya seperti ini kemudian ini pencolok TV saya colokan ya biar mengetahui arus yang mengalir ke heater sekarang sudah saya nyalakan kemudian saya cek tegangan untuk ground saya hubungkan biasa seperti ini nah hubungkan ke bagian negatif biasanya nyambung ke tabung nah sini sini setelah itu ini kabel pencolok ini lanjut mengetes tegangan heater heater kelihatan Pak Pirsa jarumnya nah seperti ini ya saya cek tegangan heater tidak ada 0% nah tegangan heater tidak ada jarum tidak naik berarti kosong tadi jalurnya ke sini ke R sini nih ke R sini nah disini kosong coba cek kesini kalau disini ada berarti jelas R ini yang menghantar arus dari flyback menuju ke tabung yaitu R heater mungkin terjadi putus sehingga tidak bisa menghantar arus listrik ini dari sini ada tegangan jarum bisa bekerja naik kalau disini sudah tidak ada tegangan kalau kemudian dicak disini ya apalagi tidak ada tegangan oke berarti jelas ini penyakit video tidak ada suaranya ada nah inilah yang terjadi tegangan heater terputus dikarenakan R nya tidak bisa menghantar arus listrik oke berarti sudah ketemu titik flyback maka segera kita oprek di bagian sini kemudian lepas dulu tegangan listrik pada televisi nah sekarang tarik mesin TV nya ini jelas nih tegangan heater sumbernya dari flyback dari sini nah dari sini dari kaki playback nomor ini ini adalah kaki heater tegangan heater metuk keluar AC berarti 5V kemudian dihantar oleh R masuk ke kaki pin yang ini berarti melalui pin yang ini sehingga ke sini nah ke tabung sini nah disini sudah tidak ada tegangan coba check up ya betul ke kaki ini sampai sini kaki heater nya disini kaki heater nya nah berarti jelas ini adalah penyakitnya resistor yang tidak bisa menghantar arus listrik mungkin karena R nya putus atau apa saya lepas ya saya lepas air heater nya juga panas ting eh menurutku biasanya air heater itu 0,5 ohm 0,1 ohm atau paling tinggi 1 ohm coba saya akan mengukur air heater ini harus menggunakan apometer pada skala ukuran kali 1 agar bisa diketahui air itu ukuran hambatannya di bawah 1 ohm nah setelah di cek seperti ini kelihatan nah seperti ini nah ini saya cek ini air bener-bener gak hidup berarti air ini mungkin mati atau kenapa ya nah coba kalau di cek menggunakan kali 1k kok hidup tapi sedikit nah hidup sedikit ya berkisaran berapa itu sekitar ratusan kilo ya tapi kalau menggunakan kali 1 0% tidak bisa jarum apometer tidak bisa gerak sama sekali oke berarti air ini mungkin putus yaitu resistor menghantar arus ke heater tabung CRT tapi mengalami putus nah kemudian ini sudah saya eksekusi ya nah sekarang setelah saya eksekusi saya mencari air di suatu rongsokan atau pandangan ya suatu PCB TV yang sering terjadi sudah gak dipakai lagi tapi cari air yang masih sehat coba ini saya menemukan resistor besar nih kurang lebih ini ukurannya berarti 1 1,5 watt atau 2 watt nih gede besar tapi ukurannya udah kecil ini berarti 0,5 ohm 0,5 ohm coba ya dipasang kalau nanti kok bisa jadi berarti tepat gak salah sasaran oke tunggu ya saya masang R dulu nah seperti ini kemudian seperti ini sudah saya pasang oke lah kalau begitu check up ya barangkali ada yang nempel ke yang lain kurang jelas diperjelas menggunakan kaca pembesar agar pekerjaan cukup 1 kali tidak mendua kali selesai bagus nah ini ada agak letak dikit ditambah biar tahan lama yuk yuk kita coba yang diperjelas Hai selesai nah sekarang kita coba kabel kronyak lepas dulu Oke tapi mohon maaf pemirsa ini saya ganti air sangat gede ya jadi gendut sekali ya sedangkan tadi aslinya segini bahkan bodinya juga sudah polos ini kayak kayak sudah kelamaan jadi mengalami haus dicoba dulu masukkan kabel kapisen ini adalah jalur video jalur audio kemudian pencolok AC TV masukkan oke sudah nyala nah seperti ini pemirsa Alhamdulillah pemirsa berhasil hai 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 Nah setelah selesai dicoba Menyatakan berhasil Gambarnya sudah bisa tampil Kemudian tegangan AC Saya lepas Segera ditutup Oke Nah sekarang saatnya ditutup Terima kasih sudah menonton! Alhamdulillah selesai! Nah itulah pemirsa tadi Sebuah PR Pekerjaan ringan Bukan pekerjaan rumah ya Tapi pekerjaan ringan PR Mengapa? Suatu televisi Yang kedengaran Suara berbunyi Tapi Kok gambar tidak tampil Itu jangan terlalu ngecek kemana-mana dulu Hanya tegangan heater saja Yang tidak tampil Ke tabung CRP Setelah dicek Ternyata hanya sebuah resistor Seperti ini Ini mengalami shot ya Penurunan Jadi daya hantarnya sudah hilang Ya Sehingga Tegangan yang tampil ke CRT Yang seharusnya dibutuhkan arus 5V AC Tidak ada sengkik Sehingga heater tidak bisa Menyala Filamen pada heater tidak bisa menyala Dan Terjadilah Layar TV itu Blank Kosong Tidak ada Tampilan video Nah sekarang Sudah Membuahkan hasil seperti ini Nah Gambarnya sudah Sangat cernih Bagus Lumayan Nah Lumayan 14 in Masih bisa ditaruh Di kos-kosan Nah Kalau Kita Di kos-kosan Kan bisa 24 Ruangnya Sampai kecil TV-nya kecil-kecilan aja Jangan dulu dibuang Kalau punya TV 14 in Tabung ya Kalau dibuang Di depan rumah saya aja Nanti saya ambil Oke Oke Jangan lupa Like, subscribe, dan komen Di channel saya WTE Tetap Bersama kami Tunggu Tayangan Video-video berikutnya Dari channel saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton